Sumatera Utara itu tidak bersyariat Islam Siang hari bulan Ramadan warung nasi itu beroperasi Tapi luar biasanya yang puasa tetap lanjut Sedangkan di Aceh bersyariat Islam Siang hari bulan Ramadan warung wajib tutup Tapi yang berbuka tetap lanjut Gak ada ketentuan bahwa di malam hari bulan Ramadan Tidak boleh buka tempat usaha sampai selesai sholat terawih Kitab fikih mana yang melarang buka usaha pada saat sholat sunat Kita tahu mungkin di bandar Aceh Sholat terawih yang paling populer itu ada di Musala Dolop Itu di tempat lain baru mulai mereka sudah selesai Di Tarjawa Timur 7 menit 23 rekat selesai Dan tahun ini yang sedang populer itu di Bekasi, Jawa Barat Ternyata Jawa Barat gak mau kalah juga dari Jawa Timur 23 rekat 7 menit selesai Dan berhubung tahun ini suasananya sedang Covid dipercepat 6 menit selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Fayaqula Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib Faassaddaqa wa akum minas salihin Sadakallahul azim wa ba'duh Puji serta syukur kehadirat Allah Salawat salam kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW Keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah Ayat yang tadi saya mulai di awal Sebagai baratul istihlal Dari ayat yang ke-10 Surat Al-Munafiqun Sebelumnya di ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta dan anak-anakmu Harta dan anak-anak kalian Melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Secara awam Kita memaknai ayat tersebut Bila azan berkumandang Tinggalkan harta Tinggalkan anak Langsung salat di masjid Di surau ataupun di rumah Kalaulah Al-Quran hanya dipahami dengan terjemahan Maka sungguh semua orang Arab itu adalah ahli tafsir Karena mereka bertutur dengan bahasa Arab Yang notabene-nya adalah bahasa Al-Quran Jangankan untuk ukuran orang Arab Yang hidup di zaman sekarang Yang bahkan mereka tidak mampu lagi bertutur Dengan bahasa Arab yang baik dan benar Mereka cenderung mempraktikkan bahasa Ammiyah Bukan bahasa Fushah Yang sesuai dengan literatur yang kita pelajari Dalam gramatika Ilmu, Nahwu, dan Soraf Mereka sudah tidak mampu Maka tidak aneh Ketika orang Arab sendiri sulit memahami Apalagi kita yang ada di Indonesia dan di Aceh Maka ayat ini Tidak sesederhana terjemahan Di dalam tafsirnya para ulama katakan Zikir yang dimaksud oleh Allah Bukan hanya tentang zikir meratib yang kita pahami Bukan hanya sebatas salat dan azan yang kita pahami Tetapi makna ayat tersebut lebih dalam lagi Iaitu tentang kewajiban-kewajiban agama Yang menuntut penggunaan harta Seperti haji, umrah, dan zakat Maka diingatkan oleh Allah La tulihikum amwalukum Wala awladukum an zikrillah Janganlah kalian dilalaikan Oleh harta kalian Dan anak-anak kalian Dari menunaikan hak-hak Allah Ta'ala Ada orang yang dari sisi usaha Penghasilannya telah wajib menunaikan zakat Karena mencapai nisab dan haul Ketika tiba temponya untuk ditunaikan Dia teringat bahwa rumah sedang dalam proses renovasi Sebaiknya jangan dibayar zakat dulu Perbaiki rumah lebih dahulu Ada orang yang hartanya telah sampai nisab dan haul Akan ditunaikan zakatnya Tiba-tiba dia teringat bahwa anak gadisnya Beberapa bulan ke depan akan melaksanakan Wali matul urus dan kenduri Memerlukan biaya yang besar Ada orang yang sudah tiba Panggilan untuk menunaikan ibadah haji Dan untuk menyempurnakan setoran BPIH Dari modal awal Ketika dia akan setor Melengkapi biaya tersebut Tiba-tiba dia teringat Ya Allah Nanti ke depan saya dan keluarga Akan jalan-jalan ke tempat bulan Maka Allah berbicara tentang hal yang seperti ini Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta dan anak-anak kalian Melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Dari mengingat Allah Tapi sayangnya Karena sederhananya pemikiran dan pemahaman kita Tentang Al-Quran Ada orang yang datang ke masjid ini Untuk menunaikan sholat Begitu tiba di tempat parkiran Dia sudah turun berjalan ke masjid Karena komat sudah berkumandang Tiba-tiba dia balik arah Kembali ke lokasi parkir Ditegur oleh kawan-kawan yang bertemu Holom Dia jawab Saya lupa mengunci kenderaan Saya lupa mengunci pintu mobil Langsung digunakan ayat ini Sebagai jurus pemungkasnya La tulihikum amwalukum Wala awladukum an zikrillah Jangan gara-gara sepeda motor Gara-gara sepeda dan mobil itu Kamu terlambat sholat berjamaah Ini sungguh penafsiran yang sangat kejam Kenapa? Karena ibadat itu di dalam agama Dipersiapkan Bukan kebetulan Bukan karena kebetulan berkumandang azan Kita berhenti Bukan karena kebetulan kamat Lalu kita langsung sholat Dipersiapkan Maka diingatkan oleh Nabi Orang yang mau datang ke masjid sholat Kenderaannya parkirkan dengan benar Dan tunggangannya itu ditambatkan dengan benar Baru bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi ingatkan Orang yang akan masuk ke dalam sholat Bagi ibu-ibu di rumah Sebelum dia mulai takbiratul ikhram Coba diingat-ingat Adakah kompor yang masih menyala? Adakah makanan yang sedang dipanaskan? Jangan sampai ketika sedang sholat Yang kita diharapkan untuk konsentrasi Khushu' mengingat Allah Tiba-tiba sibuk mengingat benda-benda yang tidak perlu ini Syawaghil dan syawarit ini Maka demikian pula yang terjadi Di akhir Ramadan seperti ini Banyak diantara kita yang terobsesi Untuk masuk di ruang-ruang masjid Melaksanakan i'tikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan Saat kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah Kita hanya berhenti pada batas Bahwa Nabi di 10 hari yang akhir bulan Ramadan Beri'atikaf di masjid Tapi kita tidak pernah bertanya Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sebelum beliau beri'atikaf di masjid Tentu beliau dalam kapasitasnya sebagai presiden Tidak mendadak langsung masuk ke ruang masjid Dan sebagai suami Tidak lantas meninggalkan istri yang lebih dari 4 orang tersebut terluntah-luntah Maka semua dipersiapkan dalam agama Tidak boleh secara tiba-tiba dan kebetulan Karena segala bentuk manuver yang mendadak Itu berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan Maka kita diajarkan ketika berlalu lintas di jalan raya Sebelum berpindah lajur ke kanan dan ke kiri Apalagi berbelok ke kanan dan ke kiri Hanya pindah lajur saja Hargai pengendara yang ada di sekitar kita Belakang kita dan di samping kita Dengan menyalakan lampu sain Memberitahukan bahwa kita akan berbelok Coba sekali-kali ukur nurani kita Saat kita diperlakukan secara mendadak demikian rupa Kita sedang berjalan dengan nyaman Tiba-tiba kendaraan di depan Langsung belok ke arah kita Tanpa menyalakan lampu sain Saya yakin semua kalimat cacimaki itu Ada di dalam hati Hanya terhenti tidak jadi keluar Kecuali kalau sudah sangat dramatis sekali Ini kondisi di dalam beribadat Makanya Di dalam Islam ini Ada ozur-ozur yang menyebabkan seseorang Dimaafkan untuk tidak melaksanakan ibadat Namun karena situasi masyarakat kita Yang terlalu provokatif untuk ibadat Tidak informatif Tidak subjektif Hanya provokatif saja Begitu tiba bulan Ramadan Yang terbayang di benak mereka tentang ibadat Hanya puasa saja di siang hari Akhirnya semua orang di siang hari bulan Ramadan Berfikir tentang puasa Walaupun secara aturan Tidak semua orang siang hari bulan Ramadan Berpuasa itu menjadi ibadah Bayangkan para wanita yang sedang menstruasi Berpuasa bagi mereka di siang hari bulan Ramadan Adalah perbuatan maksiat Bayangkan orang musafir dan yang sedang sakit Secara literal tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 Barang siapa diantara kalian yang sedang sakit Ataupun musafir Maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain Tapi karena di negeri ini Ibadat bukan merujuk kepada ilmu Tetapi lebih kepada syahwat Maka ada hal-hal yang sebenarnya bahagian dari syariat Kita tiadakan Kenapa? Karena pemahaman syariat berdasarkan syahwat Coba sekali-kali kita berjalan Ke daerah-daerah yang lain Di belahan mana di dunia ini Yang siang hari bulan Ramadan Tidak diizinkan warung-warung beroperasi Saya kira hanya di Aceh Di Arab itu warung tetap buka Di Mekah Madinah itu warung tetap buka Siang hari bulan Ramadan Kenapa? Karena mereka tahu ada orang-orang yang memerlukan Transaksi makanan di warung tersebut Karena tuntutan keadaan Musafir sampai ke Arab Mereka tidak punya rumah Tidak punya kerabat Lapar di siang hari Karena sedang menstruasi atau sedang musafir Mereka makan di mana? Hanya karena alasan puasa Warung kita tutup Kelaparan manusia ini Kelaparan hamba Allah ini Dan menderita Dan itu bahagian dari undang-undang yang kita ciptakan Pertanyaannya Lalu apakah dengan alasan yang sama Kita minta kepada pemerintah Aceh Agar di Aceh ini Sepanjang bulan Ramadan Diizinkan warung untuk beroperasi Itu pun masalah juga Karena Islam kita di Aceh ini Belum sampai kepada kultur Islam kita di Aceh ini Baru infrastruktur dan arsitektur Semuanya harus didukung oleh Kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kita merasa ironi Sumatera Utara itu Tidak bersyaret Islam Siang hari bulan Ramadan Warung nasi itu beroperasi Tapi luar biasanya Yang puasa tetap lanjut Sedangkan di Aceh Bersyariat Islam Siang hari bulan Ramadan Warung wajib tutup Tapi yang berbuka tetap lanjut Semangat untuk berbuka puasa kita Sangat tinggi Mereka tahu saja Di mana lokasi-lokasi orang yang jual makanan Siang hari Hari ini digerebek Ditangkap Besok jualan lagi Di luar Aceh Tidak ada ketentuan bahwa Di malam hari bulan Ramadan Tidak boleh buka tempat usaha Sampai selesai solat terawih Kitab fikih mana yang melarang Buka usaha pada saat solat sunat Bahkan tidak ada kitab fikih Yang melarang buka usaha Ketika solat fardu Kecuali untuk solat jumat Maka secara harfiah tertulis Di dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah Wahai orang-orang yang beriman Bila kalian diserukan Untuk menunaikan solat pada hari Jum'at Bersegeralah untuk mengingat Allah Dan tinggalkan jual beli Hanya untuk solat Jum'at Tapi kita paksakan Warung tidak boleh buka pada saat solat terawih Sedihnya Sekitar 10 atau 14 hari yang lalu Saya lupa lebih kurang Surat kabar Harian Serambi Indonesia Memuat sebuah berita wilayah timur Ada salah seorang Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Di Kabupaten Kotar tersebut Menggugat kinerja Aparatur pemerintahnya Bupati dan eksekutif Karena tidak menindak tegas Seruan bersama Tentang larangan buka warung Saat sedang solat terawih Terdengar indah Perhatian yang tinggi Dari anggota MPU Tapi pertanyaannya Pelanggaran syariat Apa yang telah dilakukan Oleh orang yang buka warung kopi Ketika sedang solat terawih Sehingga MPU harus turun tangan Justru yang sebenarnya Harus dipikirkan oleh Anggota MPU Guru-guru kita Yang duduk di sana Adalah mereka yang Solat terawih Tapi terburu-buru Kita tahu Mungkin di Bandar Aceh Solat terawih Yang paling populer itu Ada di Musala Dolok Itu di tempat lain Baru mulai Mereka sudah selesai Dan itu menjadi tempat Yang paling diminati Oleh anak-anak muda Dan orang-orang tua Yang berjiwa muda Dulu saya pikir Itu adalah Juara nasional Ternyata mereka Hanya runner up Karena Tahun-tahun sebelumnya Ada juara nasionalnya itu Di Blitar, Jawa Timur 7 menit 23 rekat Selesai Dan tahun ini Yang sedang populer itu Di Bekasi, Jawa Barat Ternyata Jawa Barat Nggak mau kalah juga Dari Jawa Timur 23 rekat 7 menit Selesai Dan berhubung Tahun ini Suasananya sedang Covid Dipercepat 6 menit Selesai Maka saya tantang Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang hadir Bukan sholat 1 menit 3 rekat Tapi coba Baca surat Fatihah saja 1 menit 3 kali ulang Kita kelabarkan Yang seharusnya Ulama Majlis permusyaratan Majlis permusyaratan Ulama Ributkan Adalah yang praktek Sholat yang terburu-buru Seperti ini Untuk apa kita Sholat terburu-buru Supaya cepat selesai Kalau hanya Sekedar cepat selesai Sungguh 7 menit Dan 6 menit 23 rekat Itu masih terasa lama Karena saya punya Teori tentang Sholat terawih Yang lebih cepat Selesai Caranya Begitu selesai Sholat isya Langsung pulang Selesai Karena tidak Sholat terawih Tidak berdosa Lalu untuk apa Kita sholat terawih Oh ternyata Untuk menambah Pahala Lakukan dengan Benar Atau tinggalkan Dengan benar Karena yang Setengah-setengah Itu berbahaya Semi Katanya Yang jelas Kafirnya Oke Yang jelas Islamnya Oke Maka di dalam Kitab Al-Majlis Saniyah Dinyatakan Neraka Yang tujuh Lapis itu Lapisan Keenam Paling bawah Itu dihuni Oleh Fir'aun Namrud Harun Haman CS Termasuk Abu Lahab Dan Abu Jahal Di sana Pertanyaannya Kalau Fir'aun Namrud Haman Karun Abu Lahab CS Ada di lantai Keenamnya Lalu yang Paling bawah Nomor tujuh Itu untuk siapa Ternyata Allah Yang menjawab Dalam Al-Quran Sesungguhnya Orang-orang Munafik Berada Pada lapisan Yang paling Bawah Dari neraka Fir'aun Kalah Namrud Kalah Maka Kalau sehari-hari Kita dimaki Oleh kawan-kawan Munafik Kamu Itu jauh Lebih menyakitkan Daripada Disebutkan Fir'aun Kamu Karena Fir'aun Masih menang Satu lantai Di atas Tapi kita Menganggap Bahwa persoalan Munafik Ini hal yang Sederhana Maka Ketika Allah Mengilustrasikan Menggambarkan Mendefinisikan Kepada kita Tentang orang yang Beriman Orang kafir Dan orang Munafik Allah hanya Perlu Empat ayat Menjelaskan Orang yang Beriman Ketika Allah Jelaskan Orang kafir Hanya perlu Dua ayat Tapi Mahajat Dan persoalan Jangan Terburu Buru Dan itu Pula Masalah Kita Terburu Buru Untuk Melaksanakan Salat Ketika Lama Sedikit Berada Di masjid Kita langsung Menggugat Imam Dan Seantiru Masjid Tiba-tiba Kerongkongan Kita Terasa Gatal Dan Mendehem Tapi Begitu Di warung-warung Kopi Lupa Waktu Berjalan Dengan Sangat Cepat Tiba-tiba Sudah Terbit Matahari Maka Ada Godaan Setan Dan Ada Tantangan Bagi Kita Untuk Konsentrasi Oleh Karena Itu Mari Kita Jadikan Sepuluh Hari Yang Akhir Ramadan Yang Tersisa Sekitar Lima Malam Kedepan Ibadat Itu Diukur Ulang Dikalibrasi Ulang Jangan Berlandaskan Nafsu Dan Syahwat Tapi Harus Berdasarkan Pertimbangan Syariat Kalau Saya Datang Salat Malam Ini Ke Masjid Al-Muntaha Untuk Terawih Sekedar Karena Ingin Mencari Ibadat Kerebaan Allah Ataukah Sekedar Ingin Keluar Dari Rutinitas Di rumah Tangga Dan Dari Kelingkungan Masyarakat Kalau Yang Kedua Motivasinya Maka Duduk Saja Di rumah Layani Keluarga Dan Masyarakat Itu Menjadi Ibadat Bagi Anda Bila Besok Kita Ingin Berpuasa Ukur Kembali Apakah Puasa Itu Sedang Diizinkan Oleh Allah Atau Tidak Karena Bagi Orang Orang Yang Sakit Bila Dengan Sebab Puasa Memperparah Sakit Mengancam Keselamatan Jiwa Atau Memperlama Proses Kesembuhan Maka Berbuka Adalah Alternatif Diganti Pada Hari Hari Yang Lain Dan Oleh Karena Itu Kita Berharap Kepada Para Pemimpin Kita Agar Ibadat Ini Difasilitasi Bukan Difaksakan Dan Kepada Kita Sebagai Warga Berbaik Sangka Kepada Orang-orang Yang Tidak Terlihat Taat Seperti Kita Yang Terlihat Taat Terlihat Taat Belum Tentu Boleh Jadi Mereka Yang Sedang Duduk Di Rumah Punya Cita-cita Besar Dan Hajat Untuk Berada Di Antara Saf-saf Salat Tapi Karena Kondisi Keuangan Dan Ekonomi Untuk Anak Dan Istri Boleh Jadi Ada Di Antara Mereka Yang Sedang Berada Di Jalan Tersebut Berfikir Nanti Sahur Makan Apa Besok Suri Akan Berbuka Dimana Dan Lebih Parah Lagi Di Tahun Sekarang Ini Ada Banyak Saudara-saudara Kita Yang Berharap Sebenarnya Di Lima Hari Terakhir Ramadan Untuk Menjapatkan Nafakah Membiayai Keluarganya Di Hari Raya Menyediakan Mereka Hanya Menggantungkan Harapan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pemerintah Yang Mereka Pilih Sudah Tidak Lagi Berfikir Tentang Mereka Maka Hadirin Komuslimin Yang Gerahmat Allah Oleh Karena Itu Mari Kita Saling Berbagi Dan Mari Kita Saling Mengingatkan Bahwa Ayat Yang Tadi Diingatkan Oleh Allah Kepada Kita Adalah Untuk Berbagi Dan Untuk Saling Menikmati Demikian Berangkali Sekedar Yang Dapat Saya Sampaikan Di Malam Ini Mudah Mudahan Kajiannya Ayat Yang Kesepuluh Dapat Kita Lanjutkan Besok Subuh Dan Itu Menjadi Sebuah Inspirasi Bagi Kita Di Ramadhan Ini Ada Jenis Ibadat Yang Lebih Tinggi Daripada Sekedar Umrah Dan Naik Haji Mudah Mudahan Kita Diridai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Rabbal Alamin Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Akhirul Kalam Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh